Hindari percabutan kawasan ekonomi khusus, Menteri Investasi Bahlil Hadalia akan menggunakan cara luar biasa. Ya, Bahlil juga kecewa, progres perkembangan investasi di KEK Sorong belum menunjukkan hasil maksimal. Progres perkembangan investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kabupaten Sorong belum menunjukkan hasil signifikan. Hal ini menjadi perhatian khusus Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Hadalia, musai meninjau KEK Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Melihat kondisi tersebut, Bahlil pun merasa kecewa. Bahlil mengatakan dia telah berkomunikasi dengan pejabat setempat, dalam hal ini penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan pejabat Bupati Sorong, agar mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan KEK Sorong, yaitu dengan melakukan gerakan ekstra. Terkait perusahaan Cina yang telah siap untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Sorong dengan rencana pembangunan smelter dan perusahaan baterai, menurut Bahlil hal tersebut disambut baik oleh pemerintah. Namun kendala saat ini adalah ketersediaan bahan baku di wilayah tersebut yang harus diperhatikan dengan baik. Saya pernah diberitahukan tentang investor dari Cina itu. Mereka kan membangun smelter nikel di sini, tetapi mereka minta jaminan bahan baku. Nah memang salah satu problemnya tadi saya berpikir menganggap gubernur itu adalah kita segera menginventarisir iup-iup yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik ada lokasi keopaten Sorong maupun di Raja Ampat, yang tidak produktif segera kita tata. Tujuannya apa? Tidak akan mungkin ada investasi masuk kalau tidak ada jaminan bahan baku. Jadi itu yang akan kita dorong ke depan. Sementara itu Direktur PT Sino Konsultan Indonesia Adriana Imelda Daat mengatakan, saat ini pihaknya hanya menunggu kesiapan perusahaan daerah PT Malomoy Olomwobok menuju konsorsium. Sebagai perusahaan konsultan kami sudah menghadirkan investor yang siap berinvestasi di kawasan ekonomi. Kendala saat ini hanya ketersediaan lahan, kemudian kesiapan MOE sendiri dalam hal ini sebagai penyelola dari kawasan ekonomi khusus. Dari 20 KEK yang ada di Indonesia, di Papua hanya ada satu yaitu KEK Sorong. Pemerintah sendiri telah mencanangkan di akhir tahun ini akan melakukan evaluasi total terhadap KEK yang tidak produktif. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Candri Suripati, Ayus melaporkan.